Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pertama, menjalankan roda organisasi manajemen pemerintahan dan yang kedua, manajemen kinerja kontrol pemerintahan Sebelumnya disini saya akan memperkenalkan Nama saya Fuji Donita dengan MPM D1D02-009 Saya selaku moderator dan teman-teman saya Bela Pratiwi, Lega Adelia, Jenny Hernawati, Harion, dan Jansal Materi pertama yaitu menjalankan roda organisasi manajemen pemerintahan Pertama, pengertian roda organisasi atau sentuhan alam fisika Gerak organisasi analog yang bergerak pada benda atau sustansi lainnya di dalam ruang dan waktu alam semesta Gerakannya relatif seperti gerak roda Roda bergerak pada sumbunya Sambil bergerak pada sumbunya Roda bergerak pada permukaan bumi Sementara bumi bergerak pada sumbunya Ia bergerak mengelilingi matahari Dalam hubungan itu terjadi hubungan kasual antar kekuatan yang menggerakkan roda di dalam lingkungannya Disinilah terletak persentuan antar gejala pemerintahan dengan gejala alam pada tingkat atau kondisi tertentu Sehingga berbagai gejala pemerintahan dapat diterangkan melalui hukum fisika Materi yang kedua yaitu pengertian manajemen pemerintahan Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris manajemen Istilah ini terbentuk dari kata manus yaitu tangan yang berkaitan dengan kata managery yang berarti beternal Managery juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar Kata manus berkaitan dengan kata manajen yang berasal dari bahasa latin mansionaticum yang berarti pengolahan rumah besar Yang ketiga yaitu tujuan organisasi Tujuan organisasi pemerintahan sama dengan tujuan negara Bagi Indonesia seperti yang tercantum dalam alinia keempat pembukaan undang-undang 1945 Oleh karena itu manajemen pada level ini disebut status manajemen Sedangkan pada level daerah Tujuan organisasi itu bisa terlihat hanya jika daerah diakui sebagai sebuah organisasi atau sistem mendiri Persis seperti sebuah holding company Yang kelima yaitu siklus manajemen Siklus manajemen menunjukkan proses yang menghubungkan keempat fungsi manajemen mulai dari perencanaan dan balik ke perencanaan kembali berturut-turut dan terus menerus Siklus manajemen dapat juga disebut dengan siklus produk Mengingat setiap produk mempunyai engineering life atau masa layak teknikal dan accounting life atau masa layak ekonomikal yang terbatas Jika masa layak itu habis Kualitas atau aspek lain produk harus ditingkatkan atau produk desain kembali Siklus manajemen juga menunjukkan hubungan antar lingkungan produser dan konsumer bahkan dengan semua stakeholders yang berkepentingan Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Pratiwi Saya akan melanjutkan penjelasan materinya State of the art Manajemen pemerintahan di Indonesia dan perspektif masa depan Setelah melalui masa sulit pada tahun 1945-1950 Indonesia memulai native building dan character building Berbagai konstruk manajemen pemerintahan diuraikan sebagai berikut Manajemen proyek Seperti diketahui, salah satu bentuk manajemen pembangunan adalah manajemen proyek Manajemen ini mempunyai latar belakang lintas budaya Usai perang dunia kedua Negeri-negeri jajahan di Afrika dan Asia Persatuan Merdeka Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih lemah Pemerintahan memeloperi pembangunan nasional masing-masing Administrasi negara bangsa-bangsa yang disebut dunia ketiga di masa itu pun Mengalami perubahan paradigma Yaitu menjadi administrasi pembangunan Itulah pokok-pokok gagasan administrasi pembangunan Yang kemudian dikeluarkan oleh perserikatan bangsa-bangsa Yang berjudul development administration Dengan menggunakan manajemen proyek Indonesia terdapat dualisme manajemen Yang pertama terbentuk dua macam administrasi sehingga dikenal daftar isian proyek dan daftar isian kegiatan Dua, pembangunan nasional meliputi semua aspek kehidupan pada setiap level administrasi pemerintahan Manajemen birokratik Tanda-tanda negara birokratik Yang pertama sistem politik tertutup Dua, ketata negaraan sangat formal Tiga, pertanggung jawaban vertikal Empat, jika dianggap dapat merugikan organisasi maka yang bertanggung adalah oknum Lima, rakyat dianggap dan diperlakukan sebagai bawahan pemerintah Kemudian manajemen departemen Manajemen pemerintahan pada level pusat pada pasal 17 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa Yang pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara Dua, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Dan yang ketiga, Menteri-Menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan Segala pertanggung jawaban berada di tanggung Presiden yang disingkat dengan Koparutu Pres Di bawah Koparutu Pres dan budaya paternalistik dapat dikemukakan hal-hal berikut Satu, posisi dan peran Menteri sangat bergantung pada Presiden Dua, selama ini Menteri berfungsi jauh lebih sebagai pembantu Presiden yaitu bertugas menjaga, melindungi pemerintahan Tiga, fenomena atas mewarnai kriteria rekurumen calon Menteri Empat, rekurumen Menteri juga didasarkan pada 10 sistem yang mengandung pandangan masyarakat berbau nepotis Lima, Indonesia adalah negara besar berpendudukan peringkat 4 terbanyak di dunia Enam, sulit bagi MPR untuk menuntut pertanggung jawaban setiap kali terjadi masalah Tujuh, konsep pertanggung jawaban yang digunakan bukanlah konsep responsibility melainkan konsep accountability Dapan, konsep tanggung jawab digunakan Menteri-Menteri sebagai atasan untuk tidak mengendurkan diri dari jabatan Manajemen fungsi dan tugas adalah manajemen yang bertolak dari anggapan dasar bahwa demi mempertahankan hidup manusia dilengkapi dengan fungsi-fungsi seperti fungsi melihat, fungsi mendengar, dan fungsi sebagainya Rodas dan organisasi dijalankan berdasarkan adas besi, yaitu adas fungsi dan tugas Setiap orang atau pegawai atau unit kerja harus melakukan sendiri urian tugas yang termasuk di dalam kompetensi dan tanggung jawabnya Jadi, manajemen proyek haruslah dipandang sebagai manajemen yang digunakan sementara unit kerja yang bersangkutan belum mampu melaksanakan sendiri tugasnya atau sementara masyarakat lagi diberdayakan menuju privatisasi Manajemen proyek jika dijadikan sistem seperti yang dilakukan oleh Indonesia selama tiga dasar warsa akan membawa petaka Manajemen daerah Konsep pemerintahan dalam pemerintah daerah berbeda dengan konsep pemerintah dalam pemerintah pusat yang pertama, mewakili dan bertindak atas nama yang diperintah sedangkan yang disebut kemudian mewakili dan bertindak atas nama pemerintah Telah dikemukakan juga bahwa ada lima posisi daerah yaitu sebagai masyarakat umum Dua, sebagai unit usaha ekonomi Tiga, sebagai suatu lingkungan budaya Empat, sebagai satuan lingkungan atau labor strong Lima, sebagai subsistem politik Selanjutnya, otonomi daerah Jika dilihat sebagai berian Otonomi diartikan sebagai cara untuk mengurangi beban pusat Meningkatkan efisiensi Memenuhi kebutuhan psikoligal daerah akan self-system atau self-actualization Identity atau mendekatkan layangan kepada masyarakat Tapi jika dilihat sebagai hak Otonomi berfungsi sebagai alat dan cara untuk membuat daerah atau masyarakat mandiri Z-Standing Selama ini terdapat kesan seolah-olah korelasi antar keduanya yaitu pusat kuat daerah lemah Padahal menguannya daerah berarti menguannya pusat Semakin meningkatnya privatisasi jasa publik semakin meningkat pula pelayanan sipil Semakin meningkat otonomi daerah semakin meningkat pula urusan pusat Selanjutnya, manajemen pemerintahan dan bisnis Manajemen ini disebut juga manajemen prestasi Karena manajemen ini berhasil membangun kepercayaan bahkan diatas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan Selanjutnya, manajemen sumber daya Ada tiga sumber utama pendapatan negara yaitu Satu, hasil pengolahan yaitu proteksi, eksplorasi, eksploitasi, investasi, dan konservasi Kedua, sumber daya, pajak, dan sebangsanya termasuk retribusi Yang ketiga, hasil usaha negara Baiklah, perkenalkan nama saya Jane Harnowati Saya akan melanjutkan penjelasan materinya Bab sebelas, manajemen kinerja kontrol pemerintahan Kata kerja bahasa Inggris performance berarti To add, to carry out, and to execute Kata performance mengandung arti luas Beberapa artinya ialah Entertainment, to act of performing, the execution or accomplishment of work, and age Jadi, performance dapat diartikan sebagai produk dalam hal entertainment, jasa, dan layanan Dan dapat diartikan sebagai proses Sebagai proses, performance terdiri atas dimensi-dimensi input, throughput, dan output Dan jika diperluas lagi, juga meliputi outcome yang diwarnai oleh nilai-nilai efensiensi dan produktivitas Selain itu, ada kata kinerja Yang merupakan kosa kata baru dalam bahasa Indonesia Yang digunakan sebagai padanan kata performance Kinerja berasal dari kata ker yang diberi sisipan in menjadi kinerja Berdasarkan teori pertanggung jawaban pemerintahan Dapat dikonstruksikan pengertian kinerja pemerintahan Yaitu kewajiban untuk menepati janji Dari segi kause Arti ke-lainnya Kinerja adalah proses tindakan praaksarah Yang diambil menurut keputusan batin Berdasarkan pilihan bebas pelaku Pemerintahan yang bersangkutan Dan kesiapan memikul segala risiko dan konsekuensinya Ada pun kontrol yang berarti To exercise wrist time or direction over dynamic command Yang artinya kontrol juga sebuah proses Proses tersebut berlangsung dibawah 4 prinsip kontrol Yang juga sebagai prinsip organisasi Keempat prinsip ini adalah Koordinasi sebagai hubungan timbal balik Semua faktor di dalam satu situasi Koordinasi dengan kontak langsung Antar manusia yang berkepentingan Koordinasi pada tahap awal setiap kegiatan Dan koordinasi sebagai sebuah proses Yang berjalan terus menerus Kontrol dapat dilakukan sebelum Sepanjang dan sesudah kegiatan berlangsung Kontrol juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan teknik Dilihat dari aspek ada beberapa macam metode dan teknik kontrol Yaitu pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi, servisi, audit, appraise, dan perhitungan atau accounting Sasaran kontrol juga bermacam-macam Misalnya uang atau financial control Kinerja SDM organisasi atau performance appraisal Dan program atau networking Selanjutnya pembuatan kendali Pembuatan kendali adalah proses pembuatan dan penetapan tolak ukur Dan tolak ukur banding atau rasio organisasi Kedua-duanya diperlukan untuk input, throughput, output, maupun outcome Pengendalian atau directing Menurut Lattergolek Directing merupakan salah satu di antara tujuh fungsi eksekutif Directing itu sendiri adalah Yang artinya Setiap keputusan yang dibuat Berisi kendali sebagai alat untuk mengarahkan Organisasi pada tujuan Dalam kecepatan dan cara tertentu Perkenalkan nama saya Jan Selrendiana Di sini saya akan menjelanjutkan materi selanjutnya Yaitu yang pertama pemantauan Pemantauan atau monitoring merupakan proses perekaman dan pelaporan fakta Untuk kemudian diolah dengan teknik-teknik analisis data menjadi informasi Yang selanjutnya itu ada evaluasi Evaluasi adalah proses pembandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya Yang selanjutnya itu ada audit Audit adalah an official examination and verification of accounts and records Ada dua macam audit Internal audit dan external audit Yang selanjutnya itu ada supervisi Supervisi secara umum didefinisikan sebagai A subscription of control which refers to the oversight of suburbanized work activity Demikian Donnelly Gibson dan Evaluasi Dapat juga dikatakan supervisi adalah kontrol atasan terhadap bawahan Yang selanjutnya dan atau yang terakhir itu ada kontrol atasan terhadap bawahan Menurut cons dan ordinal control sebagai salah satu fungsi manajemen Yang dapat diartikan sebagai The measurement and correction of the performance of activities of subordinates In order to make sure the interface objective and the plans divisive to attain them are being accomplished Sudah barang tentu ini maksud kedua penulis itu adalah kontrol atasan terhadap bawahan Baiklah, saya lega Adelia dengan NPM D1D020099 akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya Yang pertama, kontrol fungsional atau kontrol eksternal adalah kontrol yang dilakukan oleh badan-badan dari luar yang mempunyai fungsi kontrol Kontrol fungsional sendiri bersifat independen Yang kedua, kontrol sosial Menurut Rochek Warren, kontrol sosial yang dilakukan dengan menggunakan norma sosial disebut kontrol sosial informal Sedangkan kontrol sosial yang menggunakan norma hukum positif Yang ditegalkan oleh lembaga publik dan sebagainya disebut kontrol sosial formal Konsumerisme merupakan salah satu bentuk contoh kontrol sosial yang semakin populer di masa ini Yang ketiga, built-in control Yaitu kontrol yang tertanam di dalam organisasi Kontrol tersebut digerakkan dan dikendalikan oleh mekanisme kontrol yang berfungsi otomatik jika ia menerima informasi tertentu Yang selanjutnya, performance appraisal Diartikan sebagai kinerja Jika kerja diartikan sebagai proses mengubah energi menjadi nilai Maka evaluasi kinerja tidak hanya evaluasi produk Melainkan evaluasi keseluruhan proses siklik manajemen Tujuan dari evaluasi kerja adalah Ada juga tiga langkah evaluasi kerja menurut Desler Yaitu Defining job You and subordinates agree on his or her duties and job standard Yang selanjutnya, appraisal performance Comparing your subordinates' actual performance to the standard that has been set And lastly, feedback session Selanjutnya, evaluasi kinerja pemerintahan Yang pertama, kuantitas yang cukup memadai Pelayanan yang adil, harga yang terjangkau, sasaran yang tepat Kualitas produk yang diterima sesuai dengan harapan konsumen yang bersangkutan Bertanggung jawaban, kepercayaan konsumen, pengharapan akan perubahan perbaikan di masa depan Sementara itu, evaluasi kinerja di bidang pelayanan sipil perlu dibedakan dengan pelayanan publik Pertama, pelayanan publik sasarannya masyarakat Sedangkan pelayanan sipil sasarannya individu Kedua, diatur secara nasional Tiga, monopoli pemerintahan Oleh karena itu, kesempatan untuk kontrol sosial dibuka seluas mungkin Keempat, bukan kelenangan atau hak melainkan kewajiban pemerintah Kelima, tidak diperjualbelikan dan tidak mencari labah Keenam, didasarkan pada HAM Yang ketujuh, perlakuan yang sama terhadap semua orang Selanjutnya, dipertanggungjawabkan kepada publik Diatur secara pasti Dan full standarized diatur secermat mungkin Saling pengertian, pengabdian, dan kesukarelaan Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami Apabila ada kesalahan, kami memaaf Membilahi topiklah hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh